SS Richard Montgomery, bangkai kapal yang bisa ciptakan ledakan seperti di Beirut Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Pada tanggal 5 Agustus 2020 terjadi ledakan dasyat di ibu kota Libanon Beirut Ledakan yang terjadi di gudang samping pelabuhan efeknya sampai menghancurkan sebagian kota kak Dikabarkan jika musibah itu terjadi akibat amonium nitrat yang disimpan selama 6 tahun tanpa fasilitas keamanan yang memadai Tak hanya terjadi di Beirut saja, London Inggris juga khawatir dengan kejadian yang serupa Pasalnya kapal kargo Amerika era Perang Dunia II yakni SS Richard Montgomery yang tenggelam bisa menyebabkan ledakan dasyat seperti yang terjadi di Beirut SS Richard Montgomery merupakan kapal kargo yang tenggelam di muara Sungai Temes di jalur laut menuju London pada bulan Agustus 1944 Kapal tersebut merupakan salah satu dari 2711 yang disebut kapal Liberty selama Perang Dunia II Kapal Liberty menjadi tulang punggung untuk memasok kebutuhan perang sekutu melawan kekuatan eksis Selain mudah dibangun dengan biaya murah, kapal Liberty juga mampu membawa lebih dari 10.000 ton kargo Sebelum tenggelam, Richard Montgomery sedang menunggu konvoy menuju Perancis dan mengambil posisi di muara Sungai Temes Kala itu kapal membawa 6.000 ton persediaan dan amunisi tersebut tiba-tiba kandeska Operasi darurat untuk memindahkan sebanyak mungkin kargo sempat dilakukan Namun akhirnya kapal tersebut tenggelam dan masih membawa 1.400 ton amunisi termasuk bom dengan daya ledak tinggi Hingga sekarang, bangkai kapal masih berada di perairan dangkal dengan tiang-tiang yang masih terlihat Bangkai kapal itu berada di posisi tak jauh dari kota Sernes yang memiliki populasi 12.000 jiwa Selama 76 tahun lamanya, kapal itu hampir tidak tersentuh kak Pihak berwenang di masa lalu mengatakan bangkai kapal relatif stabil Tetapi survei terbaru menunjukkan adanya bahaya baru Melalui sonar multibim dan laser memberikan gambaran rinci yang hasilnya sangat mengkhawatirkan Penurunan hingga 60 cm terlihat di lapisan dek yang runtuh dan menunjukkan beberapa puing jatuh ke dasar laut Yang dikhawatirkan adalah detonator berkarat bisa menjadi tidak stabil kak Guncangan apapun seperti bagian dari bangkai kapal yang runtuh dapat memicu reaksi berantai dan menyulut seluruh muatan Menurut penilaian terbaru oleh Badan Penjaga Pantai dan Maritim Inggris, yang tiang yang mencuat keluar dari air kemungkinan menimbulkan resiko runtuh Mereka berencana mengurangi resiko dengan memperpendek tiang, namun pekerjaan tersebut juga dapat secara tidak sengaja dapat memicu ledakan Menteri Transportasi Inggris Kelly Tollhurst berencana memindahkan tiang yang mana pekerjaan akan dilakukan dengan bantuan ahli militer Media Forbes memberitakan jika kapal Richard Montgomery berjarak lebih dari 1 mil atau sekitar 1,6 km dari pantai Jika terjadi ledakan, akan menimbulkan efek tsunami setinggi 4 meter dan menghancurkan kapal di sekitarnya Apalagi bangkai kapal berada di area jalur pelayaran yang sangat sibuk Kasus lain di tahun 1967, kapal transportasi amunisi lainnya yakni SS Kelce saat dipindahkan mengalami ledakan besar kak Untungnya, bangkai kapal berada jauh dari pantai sehingga tidak memunculkan kerusakan yang fatal Terima kasih telah menonton!